Setiap siswa yang ada di dalam kelompok harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk melakukan kelihatan bercocok tanam. Wah seru sekali ya! Hari ini temanya memang topiknya tentang lingkungan di sekitar sekolah. Terus kemarin itu sudah ada warung, ada sekolah. Nah kebetulan hari ini itu tentang kebun. Jadi anak-anak itu mengetahui bagaimana kalau di kebun itu dan kebun itu bisa dimanfaatkan untuk apa. Nah ternyata kegiatan belajar berkebun ini merupakan pembelajaran berbasis inquiry loh, yaitu bermain sambil belajar. Melalui pembelajaran berbasis inquiry, adik-adik Teka Nurussofa diberikan kebebasan untuk mengeksplore apapun saat berkebun ini. Halo sahabat beta, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pembelajaran untuk anak usia dini di taman kanak-kanak memang sudah seharusnya menggunakan cara yang tidak monoton, iya kan? Mengajak mereka belajar dengan melihat objek pembelajaran secara langsung juga bisa dilakukan loh. Seperti yang dilakukan Teka Nurussofa di Desa Karangbenar, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, kali ini adik-adik di sana diajak belajar berkebun. Sebelum pembelajaran dengan tema berkebun berlangsung, mereka diinformasikan aturan pembelajaran berkebun dahulu di dalam kelas nih. Aturan tersebut antara lain, para siswa harus berjalan rapi, mengenakan sepatu, dan tidak boleh saling dorong dengan teman-temannya. Setelah mereka mengetahui aturan yang harus dijalankan, barulah mereka diajak bermain sambil belajar di kebun yang ada di depan sekolah. Adik-adik Teka Nurussofa diminta untuk berbaris memanjang, sambil memegang pundak temannya, mereka berjalan rapi menuju tempat tujuan. Mereka tampak bersemangat dan seolah tak sabar untuk segera melakukan kegiatan berkebun. Sesampainya di kebun, para siswa diberikan penjelasan oleh guru tentang apa yang akan mereka lakukan nanti. Dengan saksama, mereka mendengarkan penjelasan guru, tak jarang mereka juga turut aktif berkomunikasi ketika guru memberi waktu untuk bertanya. Selanjutnya, guru mempersilahkan siswa-siswi untuk menanam pohon pisang yang sudah disiapkan. Para siswa dibagi ke dalam dua kelompok, yakni kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Setiap siswa yang ada di dalam kelompok harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk melakukan kegiatan bercocok tanap. Wah, seru sekali ya! Nah, ternyata kegiatan belajar berkebun ini merupakan pembelajaran berbasis inkwiri loh, yaitu bermain sambil belajar. Melalui pembelajaran berbasis inkwiri, adik-adik Teka Nurusofa diberikan kebebasan untuk mengeksplore apapun saat berkebun ini. Belajar berkebun kali ini memberikan banyak nilai edukasi bagi adik-adik loh, sahabat. Selain menerima informasi dan literasi tentang apa saja manfaat dari berkebun, adik-adik Teka Nurusofa juga diajak untuk berpikir kritis dan percaya diri. Nah, melalui menanam pisang ini, mereka juga diajak untuk berpikir secara komputasi atau computational thinking. Dengan computational thinking, adik-adik mengetahui media apa saja yang cocok untuk menanam pisang. Media tersebut antara lain, sekop, ember, pohon, air, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga mengetahui tahapan-tahapan untuk menanam pisang. Ini juga disebut sebagai proses dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi merupakan salah satu rangkaian dari computational thinking dalam memecahkan masalah. Para siswa diajak untuk memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, agar lebih efisien dan efektif dalam penyelesaiannya. Selain itu, adik-adik juga diajak belajar tentang algoritma, yaitu mengetahui langkah-langkah dalam berkebun. Dari rangkaian kegiatan tersebut, mereka diajarkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, kegiatan berkelompok dalam berkebun mengajarkan kepada adik-adik tentang kerjasama dan kolaborasi nih, sahabat. Wah, banyak sekali ya nilai edukasi yang didapat oleh mereka. Setelah kegiatan berkebun, adik-adik tekanurus sofa juga diajak menggambar tentang pelajaran yang mereka dapat saat berkebun. Setelah itu, mereka juga dibiarkan berkreasi membuat karya dari pohon pisang yang sudah disiapkan. Ada yang buat pistol, perahu, hingga pedang loh, sahabat. Keren ya! Seru gak tadi nanamnya sama tuh? Terus tadi selain nanam pohon pisang, ngapain aja sih? Membuat petang dari bambung. Wah, buat petang dari bambung. Wah, ternyata kegiatan membuat karya dari pohon pisang, adik-adik belajar tentang diferensiasi. Diferensiasi merupakan kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik sesuai dengan kebutuhan minat belajar mereka. Sekian dulu ya liputan kami kali ini. Jangan lupa untuk ikuti terus liputan kami berikutnya. Sampai jumpa!